assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di dapur ibu arsa di sini saya akan membuat semilan dari bahan dasar tahu bahan-bahannya saya siapkan tahu kering daun sawi sosis ayam 3 biji penyedap rasa 1 sendok merica bubuk 1 sendok 1 butir telur ayam 3 sendok tepung tapioca dan satu gelas air panas ya teman-teman dan saya siapkan indomie mie goreng saya pakai kalau tidak ada bisa diganti yang lain selanjutnya saya rebus terlebih dahulu minyak saya pakai satu bungkus mie goreng jangan lupa dibolak-balik ya teman-teman sambil menunggu minyak matang kita potong-potong terlebih dahulu tahunya kemudian kita balik seperti ini ya teman-teman kita balik tahunya ini karena besar jadi saya potong jadi dua ini kemudian selanjutnya saya potong-potong daun sawinya kalau misalnya teman-teman tidak ada daun sawi bisa sudah diganti dengan daun seledri atau daun bawang kita masukkan wadah kemudian kita potong-potong sosisnya saya belah kemudian saya belah lagi jadi dua saya potong kotak-kotak ya teman-teman seperti ini sudah selesai ini hasilnya teman-teman sambil dengan sosis sudah saya potong saya masukkan kemi selanjutnya kita masukkan bumbunya saya masukkan semua bumbu tambahannya dikira-kira ya teman-teman jangan sampai ke asinan ini saya masukkan bumbu penyedap rasa saya pakai rasa ayam kemudian merica bubuk saya masukkan satu butir telur ayam saya masukkan kemudian tepung tapiokanya kita masukkan ya saya pakai tiga sendok yang terakhir kita aduk-aduk terlebih dahulu supaya bumbunya merata kita aduk kemudian kita masukkan air panasnya sedikit demi sedikit kita aduk supaya rata selanjutnya kita masukkan adonannya tadi ke dalam tahu keringnya ya teman-teman tahu keringnya sudah dibalik atau tahu keringnya sudah dibalik seperti ini kita masukkan semua selesai teman-teman ini sudah siap digoreng kita panaskan minyak makan gunakan api yang sedang yang teman-teman kita tunggu sampai panas udah panas kita masukkan tahunya kita goreng semuanya kita masukkan apinya jangan besar-besar teman-teman supaya tidak mudah gosong ini rasanya sangat enak teman-teman sangat disukai anak-anak jangan lupa dibolak-balik supaya tidak gosong seperti ini minyak sangat crispy teman-teman sudah matang teman-teman tinggal kita angkat semua kita angkat dan kita tiriskan sisanya kita goreng lagi ya teman-teman sudah jadi teman-teman ini hasilnya saya namai tahu wali indomie sosis ayam siap dinikmati dan disantap selamat mencoba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati